Begitu satu gelombang meredah, gelombang lainnya naik. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Armor pertempuran artefak surga kelas rendah Raja Shen Lei ditembus oleh Ye Chen Feng. Surga, apa energi abu-abu itu? Bagaimana itu bisa begitu merusak? Bahkan baju perang artefak surga tidak bisa menahannya. Menyaksikan armor pertempuran guntur surgawi ditembus oleh energi caotik, para penonton tercengang. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menembus armor pertempuran petir surgawiku? Apa itu cahaya abu-abu? Mencengkeram dadanya yang berdarah, Shen Lei tidak dapat menerima kenyataan bahwa armor pertempuran petir surgawi miliknya ditembus oleh Ye Chen Feng. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia terluka parah. Ini semua berkat susur roh 10.000 tahun yang kamu berikan padaku. Tanpa botol susur roh 10.000 tahun itu, aku tidak akan bisa mengembunkan sinar abu-abu itu, kata Ye Chen Feng dengan sengaja sambil menatap Shen Lei, yang matanya merah dan memiliki ekspresi menyeramkan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Shen Lei seperti singa yang terluka. Dia meraung tak terkendali dan membakar kidarahnya dengan segala cara untuk menstabilkan lukanya. Dia ingin membuat pertahanan terakhir. Namun, energi caotik terlalu merusak. Menambah kerusakan yang dia derita dari memurnikan kristal hati iblis, dia tidak bisa menekannya bahkan jika dia membakar kidarahnya. Murka hukuman Tuhan Sementara Shen Lei dengan paksa menekan luka-lukanya, api spiritual hijau, es misterius dingin kuno, dan petir spiritual ungu sekali lagi melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka menyatu bersama untuk membentuk kekuatan destruktif. Seperti badai yang bisa menghancurkan dunia, ia menyapu ke arah Shen Lei, yang ekspresinya berubah drastis. Taktik Yama, Roda Surgawi Yama Melihat hukuman murka Tuhan bergulir ke arahnya, Shen Lei memuntahkan beberapa suap darah esensi. Dia memadatkan Yama Heavenly Will untuk bertahan melawan serangan destruktif dari hukuman murka Tuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi kekerasan menyapu langit. Cahaya ilahi melesat ke segala arah. Dengan Shen Lei sebagai pusatnya, ruang di sekelilingnya terdistorsi. Meskipun panggung pertempuran di lantai 4 menara pembantaian jauh lebih kuat daripada lantai 3, itu masih tidak mampu menahan benturan dua kekuatan penghancur. Energi yang dihasilkan merajalela dan dipenuhi dengan retakan yang saling silang. Area tengah bahkan telah runtuh. Berada di tengah ledakan, Shen Lei dikirim terbang oleh badai yang merusak dan menabrak penghalang cahaya pertahanan yang retak. Meskipun armor pertempuran petir surgawi Shen Lei telah menetralkan sebagian besar serangan, badai destruktif nakal masih menembus celah di dada armor pertempuran petir surgawi dan melonjak ke tubuhnya, merusak dagingnya dan menyperburuk luka-lukanya. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Di tengah darah yang menyembur, orang bahkan bisa melihat potongan organ dalamnya. Shen Lei, kamu telah kalah. Ye Chen Feng, yang diselimuti dua lapisan cahaya kristal dingin dan telah menyesap air nasib surgawi, berjalan dengan langkah berat ke Shen Lei, yang sedang berlutut di tanah dan terluka parah, dan berkata tanpa emosi. Tidak, aku tidak akan kalah. Aku tidak akan kalah darimu. Shen Lei tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah kalah. Selain itu, dia sangat jelas bahwa kalah berarti mati. Berpikir bahwa semua usahanya akan menjadi gaun pengantin orang lain, dia tidak mau dan melakukan perjuangan terakhir. Shen Lei benar-benar kalah. Di tribun, Green Soul juga dikejutkan dengan hasil ini. Melihat Shen Lei dalam bahaya, dia ragu apakah akan mengakhiri pertempuran ini lebih awal untuk menghindari korban. Kidan kekuatan darah, bakar semuanya. Shen Lei mengepalkan tinjunya yang berdarah. Semua darah di tubuhnya terbakar. Taktik Yama beredar dengan kecepatan tinggi. Roda surgawi Yama yang dibentuk oleh 10 ribu hantu muncul lagi di atas kepalanya. Itu sangat kuat sehingga bisa menelan gunung dan sungai. Itu bergegas menuju Ye Chen Feng dengan momentum yang tak terbendung. Murka hukuman Tuhan, hancurkan. Ye Chen Feng tidak menghindari roda surgawi Yama yang masuk. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengendalikan tiga benda roh besar dan menggabungkannya bersama untuk membentuk kekuatan hukuman dewa. Gemuruh. Ruang itu bergetar ketika dua kekuatan destruktif bertabrakan, menyebabkan area kecil dari ruang yang kacau itu runtuh. Awan hitam tak berujung memancarkan kekuatan menakutkan yang menyapu ke arah Ye Chen Feng dan Shen Lei. Bentuk pergeseran bayangan. Ye Chen Feng sudah siap. Saat hukuman murka Tuhan bertabrakan dengan roda surgawi Yama, dia segera menggunakan bayangan pengubah bentuk untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Shen Lei, yang dekat dengan perisai cahaya pertahanan, tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menahan gelombang pasang kekuatan destruktif yang membombardir tubuhnya. Hukuman murka Tuhan bertabrakan dengan roda surgawi Yama. Kekuatan yang dihasilkan terlalu menakutkan. Bahkan dengan armor pertempuran Guntur Surgawi, Shen Lei tidak dapat menahannya. Selain itu, armor pertempuran Guntur Surgawi telah ditembus oleh kekuatan kekacauan. Kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Ruang meraung dan bumi bergetar. Gelombang demi gelombang kekuatan penghancur menghantam tubuh Shen Lei seperti tsunami, hampir menghancurkannya. Ketika energi yang melonjak berangsur-angsur menghilang, Shen Lei jatuh ke tanah dalam kekacauan berdarah. Darah dalam jumlah besar merembes keluar dari Heavenly Thunder Battle Armor, sekarat di tanah yang rusak parah menjadi merah. Terlalu menakutkan, Ye Chen Feng ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan Shen Lei. Raja baru dari lantai empat menara pembantaian telah lahir. Melihat Shen Lei terbaring dalam genangan darah, penonton di tribun memandang Ye Chen Feng dengan kagum. Shen Lei, kamu kalah. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan niat membunuh. Dia bergegas ke sisi Shen Lei dan ingin menggunakan mantra pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritualnya dan mengakhiri hidupnya. Berhenti, Ye Chen Feng. Kamu tidak bisa membunuhnya. Tepat pada saat ini, perintah yang tak tertahankan memasuki telinga Ye Chen Feng. Orang yang bertanggung jawab atas arena lantai empat, Green Soul, memadatkan sepasang sayap jiwa dan berubah menjadi bayangan di udara. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin menghentikan Ye Chen Feng membunuh Shen Lei. Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Selain itu, Shen Lei adalah musuh yang sangat berbahaya. Mantra pemakan jiwa, melahap. Ye Chen Feng mengabaikan perintah Green Soul dan menggunakan Soul Devoring Spell dengan kecepatan tinggi. Pusaran melahap yang kuat muncul di telapak tangannya dan menekan kepala Shen Lei. Saat Shen Lei menjerit kesakitan, pusaran mulai melahap binatang spiritualnya. Aku menyuruhmu berhenti. Apakah kamu tidak mendengarku? Green Soul tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk tidak mematuhi perintahnya. Wajahnya berubah suram, sinar cahaya hijau mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tangan raksasa. Itu membawa tekanan yang kuat dan menyerang Ye Chen Feng. Tubuh Ye Chen Feng melintas dan mengelak ke samping dengan Shen Lei yang sekarat. Dia terus melahap binatang spiritualnya. Kamu Chen Feng, lepaskan Shen Lei. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Shen Lei adalah raja dari lantai empat yang dipilih oleh Raja Pembantaian, dan kuil Shen Luo di belakangnya memiliki hubungan dekat dengan Menara Pembantaian. Green Soul tidak akan membiarkan Shen Lei terbunuh di depannya. Kalau tidak, jika kuil Shen Luo menyalahkannya, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Perintah Xiao Chen sambil menatap Ye Chen Feng dengan tata pandingin. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mengapa aku harus mengampuni nyawanya? Ye Chen Feng mencibir. Dia tidak bergerak dan terus menggunakan mantra pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritual Shen Lei. Kamu mencari kematian. Green Soul tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk mengabaikan perintahnya. Dia merasakan aura Shen Lei semakin lemah. Aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Lampu hijau mencolok melintas di depan Ye Chen Feng. Jiwa hijau memegang tombak hijau yang merupakan artefak surga tingkat rendah dengan ular berbisa melingkar di sekitarnya. Dia menikam Ye Chen Feng. Karena kamu sangat menginginkannya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Setelah berhasil melahap binatang spiritual Shen Lei, tangan kanan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan sejuta pound. Dia melemparkan tubuh Shen Lei tinggi-tinggi ke udara dan membenturkannya ke tombak Green Soul. Setelah kehilangan binatang spiritualnya, Shen Lei sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sekarang dia terkena tombak jiwa hijau, tubuhnya langsung hancur dan dia mati di tempat. Kamu Chen Feng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Shen Lei mati setelah memukul tombaknya, jiwa hijau menjadi gila karena marah. Kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Ye Chen Feng mengabaikan peringatannya dan bersikeras membunuh Shen Lei. Ini benar-benar membuatnya marah. Jika dia tidak bisa memberi pelajaran pada Ye Chen Feng, martabatnya akan hancur dan dia tidak akan bisa menjawab ke Aola Shen Luo. 302. Terobosan dalam pertempuran. Seni tombak berduri. Jiwa hijau meraung, dan seekor ular berkepala tiga seukuran gunung kecil dengan lidah bercabang panjang muncul di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya. Dengan tusukan tombaknya, sejumlah besar cahaya hijau keluar dari tombak dan berubah menjadi tombak berduri yang merusak. Itu menyebar di udara dan menyelimuti Ye Chen Feng sepenuhnya. 1 juta kilogram kekuatan, hancurkan. Ye Chen Feng tidak mencoba menghindari lampu tombak berduri yang padat. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan double slater halos dan memasukkannya ke dalam Giant Vault Heavenly Sword. Seperti pisau panas menembus mentega, pedang surgawi patahan raksasa menembus lampu tombak berduri. Cici. Dua serangan kuat bertabrakan dan menciptakan percikan api dalam jumlah besar. Pedang surgawi patahan raksasa, yang diisi dengan kekuatan sejuta jin, merobek setengah dari lampu tombak berduri dan tidak bisa menembus lagi. Lapisan lampu tombak berduri terus-menerus menghantam pedang surgawi patahan raksasa, dan serangan ganas memaksa Ye Chen Feng mundur. Darah dan kidi tubuhnya bergolak hebat. Lampu naga banjir hijau. Setelah memaksa Ye Chen Feng mundur dengan satu serangan tombak, serangan jiwa hijau tidak melambat. Seluruh lengannya menyatu dengan tombak Heaven Tier di tangannya. Cahaya tombak yang sangat tajam berubah menjadi naga banjir hijau, memamerkan taring dan cakarnya saat menyerang Ye Chen Feng. Empat gaya pembantaian, darah liar. Merasa tombak Green Soul terkunci padanya, Ye Chen Feng tidak bisa mengelak. Dia dengan cepat mengedarkan teknik delapan saat surah untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Pada saat yang sama, cahaya pedang berwarna merah darah terbang keluar dari Titanic Vault Heavenly Sword dan menebas naga banjir hijau. Gemuruh. Lampu merah darah dan lampu hijau saling terkait. Kekuatan destruktif dari tabrakan dua keterampilan jiwa merobek panggung. Sejumlah besar batu terbang ke udara. Puff Puff Di bawah dampak ganas, cahaya pedang darah sisa hancur. Tubuh Ye Chen Feng dihantam oleh semburan energi dan dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menabrak penghalang cahaya pertahanan di belakangnya, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Raja Buas Terbalik Kelas 1 Puncak Ketika Ye Chen Feng merasakan bahwa roh hijau jauh lebih kuat daripada Shen Lei, dia segera memastikan kekuatan roh hijau. Ekspresinya berubah serius. Meskipun kekuatannya cukup untuk membunuh Raja Binatang Buas Peringkat 1, itu masih tidak cukup untuk menghadapi Raja Binatang Buas Peringkat 1 Puncak. Belum lagi, Green Soul adalah salah satu dari pick rank 1 reverse beast kings terkuat. Kekuatannya tak terduga. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan perjuangan sia-sia. Menyerahlah dengan patuh. Anda bukan tandingan saya. Green Soul mengangkat tombak artefak langitnya dan mengarahkannya ke Ye Chen Feng saat dia berkata dengan dominan. Mari kita bicarakan setelah kamu mengalahkanku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka di tubuhnya. Es mendalam dingin kuno, api roh hijau, dan petir roh ungu melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul ke dalam kekuatan pembalasan ilahi. Itu mendistorsi ruang dan membombardir Green Soul. Melihat energi pembalasan ilahi yang seperti guntur menggelinding, hantu ular berkepala tiga berwarna hijau tua muncul di tubuhnya sekali lagi. Rolling Soul power mengalir ke tombak panjang Heaven Artifact. Tombak ekstrim. Jiwa hijau meraung. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tombak panjang kelas surga, membentuk tombak panjang yang tak terbendung. Itu menembus udara yang kacau dan menembus energi pembalasan ilahi dengan kekuatan yang tak terbendung. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi pembalasan ilahi, meledak. Melihat energi pembalasan ilahi terkoyak oleh tombak jiwa hijau, Ye Chen Feng dengan cepat meledakan energi pembalasan ilahi. Itu menghasilkan kekuatan penghancur yang mengguncang dunia yang melanda jiwa hijau. Dan karena dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dia dikirim terbang oleh kekuatan penghancur yang dahsyat, langsung menembus beberapa lapisan penghalang cahaya pertahanan di belakangnya. Chi. Sebuah lubang muncul di badai yang merusak. Jiwa hijau, dengan wajah pucat dan darah menetes dari sudut mulutnya, dengan paksa merobek badai yang merusak dan melarikan diri. Kamu Chen Feng, kamu sudah kalah. Beri aku hidupmu. Green Soul menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Ye Chen Feng yang terluka parah dengan niat membunuh. Ye Chen Feng melukainya di depan umum, benar-benar membuat marah jiwa hijau, menyebabkan dia memiliki niat membunuh yang kuat terhadap Ye Chen Feng. Terlalu kuat? Elder Green Soul terlalu kuat. Ye Chen Feng ini mungkin sudah tamat. Siapa yang memintanya untuk tidak menempatkan Elder Green Soul di matanya? Dia pantas mati. Banyak seniman bela diri yang kalah taruhan karena Ye Chen Feng sangat membencinya. Mereka tidak sabar menunggu Green Soul segera membunuhnya untuk melampiaskan kebencian mereka. Ingin membunuhku? Tunggu sampai kehidupanmu selanjutnya. Meskipun Ye Chen Feng terluka parah, dalam pertempuran sengit barusan, binatang jiwa guntur hutan yang diamakan di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi energi dan bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan jiwanya meluap. Kekuatan jiwa dari binatang jiwanya, Raja Naga Darah Berkepala 2 juga telah mencapai batasnya. Leluhur Mistik Bis Kelas 4 Terobosan Pada saat kritis, kekuatan jiwa yang meroket di tubuh Ye Chen Feng menerobos kemacetan dan berhasil menembus ke alam leluhur binatang mistik kelas 4. Dan saat dia menerobos, kekuatannya meningkat beberapa kali. Kekuatan jiwa dari Raja Naga Darah Berkepala 2 bahkan lebih menakutkan dan telah mencapai tingkat Raja Binatang Penentang Kelas 1. Terobosan, bahwa Ye Chen Feng benar-benar menerobos ke dunia berikutnya. Keberuntungannya terlalu menantang surga, dia benar-benar menerobos saat ini. Keberuntungan? Apakah ini benar-benar keberuntungan? Mengapa saya memiliki perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya? Terobosan juga diperhitungkan olehnya. Melihat Ye Chen Feng menerobos pada saat kritis, seluruh arena menjadi ribut. Beberapa orang diam-diam mengutuk keberuntungan Ye Chen Feng, sementara yang lain merasa bahwa Ye Chen Feng semakin tak terduga. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menerobos saat ini, tapi ini masih tidak bisa mengubah nasibmu. Mata Grin Sol berkilat dengan niat membunuh. Tombak artefak surga di tangannya berubah menjadi aliran cahaya hijau dan menembus tenggorokan Ye Chen Feng, ingin mengakhiri hidupnya. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku sekarang. Setelah menerobos ke alam berikutnya, kekuatan dan kekuatan jiwa Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia benar-benar percaya diri dalam bertarung melawan Grin Sol. Tebasan bintang. Kekuatan seluruh tubuh Ye Chen Feng meletus. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang seperti meteor bercampur dengan kekuatan 500 ribu kilogram bertabrakan dengan tombak jiwa hijau seperti gunung. Gemuruh. Seolah-olah dua gunung telah bertabrakan bersama. Kekuatan jiwa nakal terjalin satu sama lain, membentuk aliran udara yang tak ada habisnya. Setelah memblokir serangan jiwa hijau dengan satu pedang, hati Ye Chen Feng menjadi tenang. Kekuatan pedang yang sempurna, kekuatan 500 ribu kilogram, dan di bawah penguatan dua lingkaran cahaya pembunuhan, dia melancarkan serangan balik yang sengit terhadap jiwa hijau. Untuk sesaat, cahaya tombak nakal dan cahaya pedang saling memantulkan. Serangan yang tak tertembus menutupi langit dan menutupi seluruh panggung bela diri. Melihat pertarungan sengit antara keduanya, penonton di tribun merasa tercekik. Mereka tidak ragu jika mereka terjebak dalam pertempuran, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka akan terkoyak oleh semburan energi. Sepertinya aku harus menggunakan tujuh pedang penghakiman. Setelah menerobos ke alam berikutnya, pelanggaran Ye Chen Feng secara bertahap setara dengan Green Soul. Namun, kekuatan jiwa hijau terlalu kuat, dan luka Ye Chen Feng terlalu parah. Jika ini berlarut-larut, dia masih akan dalam bahaya. Tanpa pilihan, Ye Chen Feng memutuskan untuk menggunakan tujuh pedang penghakiman dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Dia kemudian akan mengambil warisan Shen Lei dan langsung menuju ke lantai lima menara pembantaian. Kekuatan pedang yang sempurna, simpulkan kekuatan dao agung. Kekuatan pedang sempurna yang tajam menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dengan cepat menyimpulkan kekuatan dao besar di atas kepalanya. Ketika kekuatan pedang yang sempurna dengan paksa menyimpulkan kekuatan dao besar, udara dingin yang menusuk tulang menyebar keluar dari tubuh Ye Chen Feng dengan cepat menyatu menjadi cahaya dingin. Tujuh pedang penghakiman, dingin ekstrim. Ye Chen Feng meraung. Cahaya pedang dingin ekstrim yang diisi dengan kekuatan dao besar, ditembakkan. Itu seperti bintang dingin yang jatuh ke dunia fana. Itu membekukan seluruh kekosongan dan menusuk ke arah dada jiwa hijau. Saat Ye Chen Feng menggunakan tujuh pedang penghakiman, jiwa hijau segera merasakan bahayanya. Tanpa ragu, dia menyatu dengan tombak harta surga dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Ledakan. Kekosongan yang kacau bergetar saat jiwa hijau diserang oleh pedang dingin ekstrim secara langsung. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah disegel dalam es. Pedang dingin ekstrim dipenuhi dengan kekuatan dao besar. Itu menembus tubuhnya, merusak organ dan meridiannya. Sejumlah besar darah menyembur dari mulutnya saat dia dikirim terbang. Aku tidak ingin membunuhmu. Kuharap kamu tidak memaksaku. Setelah menerbangkan Green Soul, Ye Chen Feng dengan dingin menatap Green Soul, yang muntah darah dan terluka parah, dan memperingatkannya dengan dingin. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan ekspresi rumit dari kemarahan, keluhan, dan ketakutan jiwa hijau. Dia melepas armor pertempuran Guntur Surgawi Shen Lei dan mengambil warisannya. Dia menerobos perisai cahaya pertahanan yang retak dan langsung menuju ke susunan teleportasi di arena pertempuran. Melalui susunan teleportasi, dia memasuki lantai 5 Menara Pembantaian. 303. Menara Pembantaian, Lantai 5. Hu, akhirnya aku memasuki lantai 5 Tower of Slater. Setelah melewati susunan transmisi dan memasuki lantai 5, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Meskipun dia telah membunuh Raja Lantai 4, Shen Lei, dan jiwa hijau yang terluka parah di depan semua orang, ini adalah tantangan langsung ke Menara Pembantaian. Meski begitu, dia tidak takut atau khawatir. Jika Menara Pembantaian ingin berurusan dengannya, mereka pasti sudah melakukannya. Tokoh tingkat tinggi dari Menara Pembantaian telah dengan sabar menunggunya. Jelas bahwa identitas yang dia ciptakan merupakan penghalang besar bagi mereka. Namun, Ye Chen Feng tidak menurunkan kewaspadaannya. Begitu Menara Pembantaian kehilangan kesabaran, mereka akan segera membunuhnya. Karena itu, Ye Chen Feng memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan petualangannya paling lama sebulan dan kemudian meninggalkan Menara Pembantaian. Saat dia bersiap untuk menyewa ruang pelatihan kelas tinggi untuk menyembuhkan lukanya dan mempersiapkan pelelangan lusa, token statusnya tiba-tiba menyala. Informasi tentang tembok Giyok Sembilan Naga muncul di benaknya. Di atas lantai lima Menara Pembantaian, setiap lantai memiliki rangkaian transmisi yang mengarah ke tembok Giyok Sembilan Naga. Tapi, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki tembok Giyok Sembilan Naga. Setelah mendapatkan informasi tentang tembok Giyok Sembilan Naga, Ye Chen Feng dipenuhi rasa ingin tahu terhadap tempat legendaris ini. Dia bersiap untuk pergi ke tembok Giyok Sembilan Naga segera setelah pelelangan berakhir. Tempat itu tidak buruk. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng melihat sebuah taman di depannya yang tidak sesuai dengan pemandangan sekitarnya. Di taman ini ada penginapan kuno berlantai tiga. Dia segera berjalan mendekat. Tuan, selamat datang di kediaman surgawi. Saya ingin tahu berapa kelas ruang pelatihan yang ingin disewa Tuan. Ye Chen Feng baru saja masuk ke bar, yang dipenuhi dengan aroma kayu cendana yang samar, ketika seorang wanita mempesona yang mengenakan cong sam bunga berwarna hijau Giyok perlahan berjalan dengan kakinya yang ramping. Kulitnya seputih salju, giginya seperti kerang, dan tubuhnya memancarkan pesona yang mempesona. Ruang pelatihan kelas atas, kata Ye Chen Feng datar. Ruang pelatihan kelas tinggi menghabiskan 500 poin pembantaian per hari. Berapa hari rencana Pak untuk menyewanya? Wanita mempesona itu bertanya dengan lembut. Aku akan menyewanya selama 10 hari dulu. Ye Chen Feng dengan ringan berkata. Dia langsung membayar 5000 poin penyembelian dan menyewa ruang pelatihan kelas tinggi. Tuan muda, tolong ikuti saya. Setelah membayar poin pembantaian, wanita cantik itu menggoyangkan pinggangnya yang ramping. Dia membawa Ye Chen Feng ke ruang pelatihan elegan yang memancarkan aroma anggrek yang samar. Momo ngomong, apakah kamu tahu persyaratan khusus untuk pelelangan lusa? Setelah memasuki kamar jingnya, Ye Chen Feng tiba-tiba menghentikan wanita menawan itu dan bertanya. Selama seorang seniman bela diri memiliki 100 ribu poin pembantaian, mereka dapat berpartisipasi. Tapi, pelelangan ini hanya untuk seniman bela diri dari tingkat kelima. Seniman dari tingkat lain tidak dapat berpartisipasi. wanita menawan itu menjelaskan dengan detail. Nona, bisakah Anda membantu saya? Saya ingin membeli token identitas baru. Apakah Anda punya cara untuk melakukan itu? Ye Chen Feng telah mengetahui dari slip batu giok yang diberikan kepadanya oleh wanita berpakaian hijau bahwa banyak ahli akan membeli token identitas melalui pasar gelap untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang diadakan di lantai lain. Dan Ye Chen Feng, yang sudah lama menghitung, juga ingin membelinya. Tuan muda, token identitas palsu sangat mahal. Terlebih lagi, pelelangan saat ini sudah dekat. Saya khawatir bahkan 10 ribu poin penyembelian tidak akan cukup untuk membelinya. Wanita menawan itu dengan canggung berkata, Aku akan memberimu 20 ribu poin pembantaian. Bisakah kamu membantuku membelinya? Kata Ye Chen Feng dengan cara yang kaya dan sombong. 20 ribu. Mata wanita menawan itu berbinar. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Baiklah, aku akan memikirkan cara untukmu. Kalau begitu, aku harus menyusahkanmu. Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Tanpa ragu-ragu, dia memberi wanita menawan itu 20 ribu poin pembantaian dan memintanya membantunya berdagang untuk token identitas. Aku ingin tahu harta apa yang ada di cincin alam semesta Shen Lei. Ye Chen Feng mandi di ruang pelatihan dan berganti pakaian bersih. Dia mengeluarkan cincin alam semesta Shen Lei dan mematahkan mantra-nya, mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. 79 ribu poin pembantaian, 3 ribu kristal jiwa bermutu tinggi, 18 senjata kelas bumi kelas atas, 21 senjata kelas bumi bermutu tinggi, 32 pil jiwa kelas bumi, 13 batu pembantaian, 3 batu api sejati, 1 kilogram susur roh berusia 10 ribu tahun. N. Ini adalah keterampilan jiwa kelas atas surga, Lightning Flash. Ye Chen Feng menemukan banyak barang langka dan berharga di antara barang-barang Shen Lei. Di antara mereka, gulungan kultifasi kilat-kilat sangat berharga, dan dia sangat gembira atas pergantian peristiwa ini. Dibandingkan dengan gulungan Lightning Flash, Heavenly Lightning Armor yang diambil Ye Chen Feng dari tubuh Shen Lei bahkan lebih berharga. Jika dia bisa memperbaiki armor petir surgawi, kekuatan pertahanannya akan meningkat 10 kali lipat. Peringkat 1 raja binatang penentang tidak akan mampu menembus pertahanannya. Namun, memperbaiki armor petir surgawi akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Dia hanya bisa menunggu sampai setelah pelelangan untuk menemukan kesempatan untuk memperbaikinya. Ye Chen Feng menempatkan barang-barang Shen Lei ke cincin semesta miliknya. Kemudian, dia mengeluarkan Tri Aperture Divine Pellet yang tersisa dan menelannya. Kemudian, dia menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu. Sementara dia mengolah dan merawat luka-lukanya, dia menunggu wanita menawan itu. Bayangan, berapa lama sampai raja keluar dari pengasingan. Pada saat yang sama, Sue Kuluo yang muram menemukan sado berkultivasi dalam kegelapan dan bertanya dengan suara rendah. Paling-paling, raja akan keluar dalam sebulan. Bayangan, yang seluruh tubuhnya telah menyatu dengan kegelapan, perlahan berjalan keluar dan bertanya, apa yang terjadi kali ini? Itu semua karena Ye Chen Feng itu. Aku baru saja menerima kabar bahwa Ye Chen Feng membunuh Shen Lei dari Dark Asura Hall meskipun ada penghalang dari Green Soul. Dia bahkan melukai Green Soul. Dia jelas tidak menempatkan kota pembantaian kita di matanya. Sue Kuluo berkata dengan murung. Dia sangat marah dengan tindakan Ye Chen Feng. Dia juga tidak berharap Ye Chen Feng tidak mundur saat menghadapi bahaya. Sebaliknya, dia berjuang lebih keras dan lebih keras. N, bagaimana Ye Chen Feng ini tumbuh begitu cepat? Sosok berjubah hitam sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan nada agak terkejut. Aku tidak menyangka dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja Monster tingkat pertama dengan begitu cepat. Pada tingkat ini, menara pembantaian kita akan berada dalam kekacauan karena dia. Mata Sue Kuluo berkilat dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan kebencian. Biarkan dia melompat-lompat selama sebulan lagi. Aku merasa Raja akan tertarik padanya. Mungkin dia akan menjadi kesempatan antara kita dan Singluo Sky City. Bayangan Samar berkata. Di malam hari, wanita menawan itu melangkah ke dalam kegelapan dan kembali ke kamar Ye Chen Feng. Dia dengan lembut mengetuk pintunya dan berkata, Yang Nobel Ye, ini aku. Aku kembali. Setelah mendengar suaranya, Ye Chen Feng, yang telah memulihkan setengah dari kekuatannya, segera membuka pintu dan menyambutnya masuk. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan lencana identitas? Ye Chen Feng bertanya. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Saya membantu Anda mendapatkan lencana identitas dari pasar gelap. Dia mengeluarkan lencana identitas dari kantong spasialnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Noble muda, malam ini panjang. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda beristirahat? Jarang bagi wanita menawan untuk bertemu dengan seorang kultifator muda, tampan, dan kaya seperti Ye Chen Feng. Dia bertanya dengan ekspresi genit saat dia menatap Ye Chen Feng dengan mata berair. Tentu. Ye Chen Feng mengangguk setuju saat dia melihat wanita menawan dengan wajah halus dan ekspresi menawan. Noble muda, aku pasti akan memuaskanmu. Wanita menawan itu sangat gembira ketika Ye Chen Feng setuju. Dia mengungkapkan senyum memesona. Saat dia lengah dan hendak membantu Ye Chen Feng mengganti pakaiannya, energi jiwa yang kuat tiba-tiba muncul di benaknya. Saat berikutnya, jiwanya bergetar dan dia jatuh ke pelukan Ye Chen Feng, tak sadarkan diri. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku hanya bisa membiarkanmu tidur sebentar. Memeluk tubuh lembut wanita menawan itu dan menatap wajahnya yang tak sadarkan diri, hati Ye Chen Feng tidak goyah sama sekali. Dia mengangkatnya di pinggang dan meletakkannya di ranjang empuk. Dia terus merawat lukanya dan menunggu pelelangan dimulai. 304. Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari jendela, menerangi ruangan yang awalnya gelap dan membangunkan Ye Chen Feng dari kondisi meditasinya. Ini fajar, saatnya pergi ke rumah lelang. Kuharap lelang ini tidak mengecewakanku. Ye Chen Feng meregangkan tubuhnya dan menatap wanita cantik yang berbaring di ranjang empuk. Dia mengalami koma yang dalam. Dia perlahan berdiri dan memanggil boneka pedang. Dia menggabungkan 5.000 kristal jiwa tingkat tinggi, 300.000 kristal jiwa tingkat menengah, dan 10 tulang kristal iblis ke dalam tubuh boneka, sangat meningkatkan kekuatannya. Alasan Ye Chen Feng menghabiskan 20.000 poin pembantaian untuk membeli token identitas palsu adalah untuk boneka pedang. Ye Chen Feng menebak bahwa provokasinya yang berulang-ulang terhadap menara pembantaian pasti membuat marah eselon atas menara pembantaian. Jika dia ingin mendapatkan sesuatu dari rumah lelang, itu akan sangat sulit. Tapi boneka pembantaian berbeda, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Dengan slater pupet bertindak sebagai juru lelangnya, dia bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu dan mendapatkan harta karun yang besar dengan lebih mudah. Setelah mengumpulkan poin pembantaian yang cukup, total Ye Chen Feng telah mencapai 310 ribu. Dia menyimpan 100 ribu untuk dirinya sendiri dan memberikan 210 ribu sisanya kepada boneka pedang. Kemudian, keduanya meninggalkan Magnificent Sky Hotel dan menuju rumah lelang yang tidak terlalu jauh dari arena. Token identitas. Tanpa 100 ribu poin pembantaian, Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ketika Ye Chen Feng melewati jembatan lengkung yang diukir dari batu giok putih dan berjalan menuju Killing Grounds, yang benar-benar berwarna kemasan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, seorang penjaga yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak tajam menghentikannya. Ye Chen Feng menyerahkan token identitasnya kepada penjaga lapis baju emas. Setelah memeriksanya, Ye Chen Feng berhasil memasuki aula lelang yang didekorasi dengan mewah. 108 pilar batu giok menopang atap aula. Batu giok spiritual tergantung di dinding, dan interiornya dipenuhi tanaman hijau yang langka dan berharga. Begitu banyak tuan. Setelah memasuki rumah lelang, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa merasakan setidaknya 10 raja binatang tingkat pertama dan 2 raja binatang tingkat kedua. Adapun 2 bisking tingkat kedua yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatan mereka, kemungkinan besar mereka datang dari lantai lain di menara pembantaian. Jika mereka mengambil risiko untuk datang ke sini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada harta karun di pelelangan ini yang menarik mereka. Orang itu, raja pedang pembantai darah. Ye Chen Feng duduk di sudut yang jauh, diam-diam mengamati raja-raja binatang pemberontak di sekitar rumah lelang. Di antara mereka, ada seorang pria yang duduk di baris pertama. Dia mengenakan jubah merah tua, memiliki rambut hitam, alis seperti pedang, dan memiliki bekas luka yang jelas di sudut matanya. Tubuhnya memancarkan aura pedang tajam yang menarik perhatian Ye Chen Feng. Dan pria ini adalah raja pedang pembantaian darah dari tingkat kelima menara pembantaian. Seiring berjalannya waktu, rumah lelang mewah itu berangsur-angsur dipenuhi orang. Boneka roh pedang, yang mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi serius, juga tiba di tempat utama dan duduk di dekat pintu keluar. Setelah sebatang dupa waktu, pintu emas setinggi 10 meter yang diukir dengan naga melingkar perlahan tertutup. Beberapa ribu batu sinar bulan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menerangi rumah lelang seolah-olah siang hari. Saat berikutnya, seorang wanita tinggi dan ramping mengenakan gaun sutra bermotif bunga putih muncul. Sosoknya montok, dan kulitnya sehalus lemak kambing. Setiap gerakannya memancarkan pesona menggoda saat dia perlahan naik ke panggung lelang hitam. Aku tidak berpikir bahwa menara pembantaian akan dapat menemukan kecantikan yang tak tertandingi untuk menjadi pelelangnya. Tampaknya mereka yang tidak dapat menolak pesonanya harus membayar mahal. Melihat keindahan tiada taraf ini, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas dengan emosi pada metode menara pembantaian. Hadirin sekalian, selamat datang di pelelangan tingkat kelima menara pembantaian saya. Saya juru lelang untuk pelelangan ini. Anda bisa memanggil saya Hua Ying atau Ying R. Untuk pelelangan ini, menara pembantaian ku telah menyiapkan total 100 harta langka untuk semua orang. Masing-masing adalah harta kelas satu yang pasti akan memuaskan semua orang. Baiklah, aku tidak akan menyianyiakan waktu berharga semua orang. Harta karun pertama adalah item roh matang yang disebut buah hati menangis wajah hantu. Ia memiliki kemampuan penempaan tubuh yang kuat. Harga awalnya 100 poin pembantaian. Semuanya, kalian bisa mulai menawar. Saat dia berbicara, Hua Ying mengeluarkan kotak batu giok yang disegel dengan sejumlah besar pola susunan dari cincin yin dan yang miliknya. Ketika dia membuka batasan pola larik, teriakan hantu yang mengangkat rambut terdengar keluar dari kotak batu giok. Buah hati menangis wajah hantu. Aku tidak berpikir bahwa barang roh kelas satu seperti itu akan menjadi barang pertama yang akan dilelang. Aku benar-benar tidak tahu betapa langka dan berharganya harta setelah itu. Ye Chen Feng pernah mendapatkan dua ghost face crying heart fruits. Kembali ke alam roh sejati, dia mengandalkan buah hati menangis wajah hantu untuk meredam tubuhnya agar lulus ujian. 10.000 poin pembantaian. Harga buah hati menangis wajah hantu terus naik. Ketika mencapai 5.000 poin pembantaian, Ye Chen Feng tiba-tiba meneriakan tawaran, menggandakan harga buah hati menangis wajah hantu. Namun, 10.000 poin pembantaian benar-benar melebihi nilai buah hati tangisan wajah hantu. Banyak orang tidak punya pilihan selain menyerah. Yang telah mengembangkan minat yang kuat pada buah hati tangis wajah hantu. Mereka terus menaikkan harga terlepas dari harganya. Melihat harga buah hati menangis wajah hantu melebihi harapannya, Ye Chen Feng ragu sejenak sebelum menyerah. Akhirnya, buah hati tangis wajah hantu dibeli oleh Master Sekte Binatang mendalam level 6 yang kekar yang mengolah jiwa dan raga dengan harga 12.000 poin pembantaian. Transaksi selesai di tempat. Setelah buah hati menangis wajah hantu, Hua Ying mengeluarkan inti monster binatang surgawi level 3, bunga roh kabut air yang mengandung spiritualitas yang kuat, dan harta langka lainnya untuk ditawar. Suasana pelelangan pun semakin memanas. Aku benar-benar tidak tahu di mana menara pembantaian ini menemukan begitu banyak harta langka untuk dilelang. Ye Chen Feng menemukan bahwa harta karun yang dilelang oleh menara pembantaian semuanya adalah harta karun berkualitas tinggi. Banyak dari mereka bahkan menggerakkan hatinya. Namun, tidak ada kekurangan orang kaya di rumah lelang. Dengan poin pembantaiannya yang terbatas, Ye Chen Feng menawar beberapa kali berturut-turut dan kembali tanpa hasil. Dia tidak bisa mendapatkan satu harta pun. Bajingan, dari mana bocah itu berasal? Dia benar-benar berani menawar padaku dan membuatku menghabiskan 8.000 poin pembantaian ekstra. Seorang lelaki tua berambut perak yang telah menghabiskan 31.000 poin pembantaian untuk menawar cermin pelindung jantung berkualitas tinggi tingkat bumi memelototi Ye Chen Feng di sudut, menggertakkan giginya saat dia berbicara. Entahlah, bocah itu terlihat agak asing. Sepertinya dia baru saja tiba di lantai 5 menara pembantaian. Seorang pria parubaya di samping pria tua berambut perak berkata dengan suara rendah. Bajingan, setelah pelelangan selesai, aku tidak akan memaafkannya. Aku secara pribadi akan memelintir kepalanya di arena bela diri. Pria tua berambut perak itu bersumpah dengan marah. Rumah lelangku telah menyiapkan harta ke-10 untuk semua orang. Itu adalah sepotong batu logam ke-7 yang dapat meningkatkan kualitas artefak surgawi. Harga awalnya adalah 100 poin pembantaian. Semua orang dapat mengajukan penawaran. Hua Ying dengan lembut mengangkat tangan putih kecilnya, mencubit batu seukuran telur yang memancarkan cahaya kemasan gelap saat dia memperkenalkannya secara mendetail. Batu logam ke-7 Ye Chen Feng ingin memperbaiki armor pertempuran petir surgawi, jadi dia membutuhkan batu logam ke-7 sebagai bahan pemurnian. Dia segera memerintahkan boneka pedang untuk menawar batu logam ke-7 ini dengan segala cara. Ye Chen Feng mengembangkan minat yang mendalam pada batu logam ke-7. Beberapa reverse beast kings juga mengembangkan minat stoney. Mereka semua menaikkan tawaran, dan segera, harga batu logam ke-7 mencapai 50 ribu poin pembantaian. 80 ribu titik pembantaian. Pada saat ini, boneka pedang berbicara, suaranya yang sedingin es menyebabkan tubuh semua orang gemetar tanpa bisa dijelaskan. 90 ribu poin pembantaian. Raja yang tak tertandingi tidak menyerah dan terus menawar. 90 ribu titik pembantaian telah melampaui harga batu logam ke-7. Lagipula, batu logam ke-7 hanya bisa meningkatkan kualitas artefak surgawi. Tanpa artefak surgawi, batu logam ke-7 tidak berguna. 100 ribu poin pembantaian. Boneka pedang terus menawar tanpa emosi. Setelah menawar, Raja yang tiada taraf itu ragu-ragu lagi dan lagi sebelum akhirnya menyerah untuk bersaing dengan boneka pedang. Aku akhirnya mendapatkan batu logam ke-7. Melihat boneka pedang menyelesaikan transaksi dengan pelayan berpakaian hijau dan mendapatkan batu logam ke-7, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Cangkang Raja Penyu Hitam, lebih dari 20 batu pembantaian, tiga batu api sejati, batu logam ke-7 ini, dan sejumlah besar bahan untuk memadatkan pola susunan. Ye Chen Feng merasa bahwa jika dia beruntung, dia mungkin bisa meningkatkan armor pertempuran petir surgawi menjadi artefak surgawi kelas menengah. Saat dia diam-diam terkejut, Hua Ying mengeluarkan benda roh berwarna merah darah dari cincin semestanya. Itu memiliki daun yang ramping dan bergerigi dan memancarkan kekuatan jiwa yang padat. Matanya langsung menyala dan dia menjadi bersemangat. 305. Rumput Jiwa Sanguin, pelelangan ini benar-benar memiliki rumput jiwa sanguin. Melihat rerumputan merah darah di antara jari-jari ramping Hua Ying, Ye Chen Feng tidak bisa menahan kegembiraan. Jika dia bisa mendapatkan rumput jiwa yang optimis ini, dia akan bisa mengumpulkan semua bahan spiritual yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pembersih Sumsum. Begitu dia memurnikan pil pembersih Sumsum, dia akan memiliki kesempatan untuk mengolah alam pemurnian Sumsum ke tingkat Daceng, dan kekuatan fisiknya akan benar-benar melampaui binatang surgawi level 4. Aku harus mendapatkan rumput jiwa yang optimis ini. Ye Chen Feng diam-diam mengambil keputusan dan memerintahkan boneka pedang untuk menawar rumput jiwa yang optimis dengan segala cara. 10.000, 20.000, 30.000. Meskipun Sanguin Soul Grass hanyalah item ke-11 dalam pelelangan ini, itu sangat langka dan telah menarik banyak orang untuk menawarnya. Mengapa rumput jiwa optimis ini begitu populer? Ye Chen Feng mendengarkan tawaran yang terus bergema di telinganya dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka rumput jiwa Sanguin menjadi begitu populer, langsung naik menjadi 80.000 titik pembantaian. 100.000 poin pembantaian. Di bawah instruksi Ye Chen Feng, boneka pedang mengajukan penawaran. Tawaran wayang pedang untuk batu logam ke-7, dan poin pembantaian yang tersisa hanya 110.000. Jika seseorang terus menaikkan harga, dia hanya bisa menyerah. Tidak peduli siapa yang menawar rumput jiwa Sanguin, tunggu tantanganku. Mata Ye Chen Feng berkilat dengan tatapan galak. Dia tidak akan membiarkan rumput jiwa optimis hilang di depan matanya. 120.000 poin pembantaian. Seorang pria yang mengenakan jubah biru tua dengan pola awan, mahkota emas di kepalanya, dan kipas batu giok di tangannya, yang kekuatannya telah mencapai ranah raja binatang penentang level 1, mengajukan penawaran. 120.000 titik potong, apakah ada yang ingin terus menawar? Hua Ying dengan lembut membalik sehelai rambut panjang yang digantung dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Suaranya yang mempesona terus-menerus menggerakkan hati kecil semua orang. Namun, 12 titik penyembelian sudah merupakan harga yang mahal. Hua Ying menunggu lebih dari 10 napas dan menemukan bahwa tidak ada yang terus menawar. Dia dengan lembut mengumumkan, karena tidak ada orang lain, maka rumput jiwa yang optimis ini adalah milik Ice Fun King. Selamat. Ice Fun King, setelah pelelangan selesai, aku pasti akan menantangmu. Ye Chen Feng menatap Raja Kipas S dengan dingin, yang sedang dalam suasana hati yang baik dan telah memenangkan tawaran untuk Sang Nguin Sol Gres. Setelah Sang Nguin Sol Gres, Hua Ying berturut-turut mengeluarkan Fei yang berharga dan langka untuk ditawar. Saat harga lelang terus menyegarkan, suasana di seluruh rumah lelang menjadi semakin panas. Selama waktu ini, Ye Chen Feng dan boneka pedang menawar satu demi satu. Dengan masing-masing 80 ribu titik pembantaian dan 68 ribu titik pembantaian, mereka memperoleh sebotol Heaven Stone Age jade serta beberapa ratus telur serangga misterius. Tetapi karena titik pembantaiannya terbatas, Ye Chen Feng juga melewatkan banyak hal yang menggerakkan hatinya. Ini membuatnya merasa sangat menyesal. Saat satu demi satu barang langka dan berharga mendarat di tangan berbagai klan, pelelangan yang telah berlangsung selama hampir satu hari hampir berakhir, dan puncak pelelangan terungkap satu demi satu. Harta karun ke-97 ini adalah pil jiwa kelas surga, jade esens heavenly pil, yang secara tak terduga diperoleh tetua agung kota pembantaian di tanah kuno laut utara. Harga awalnya adalah 10.000 poin pembantaian. Hua Ying mengeluarkan kotak batu giok transparan dari cincin semestanya. Ketika dia memecahkan batasan pola susunan pada permukaan kotak batu giok, aroma obat yang menyegarkan keluar, membuat seseorang merasa segar kembali hanya dengan menciumnya. Jade essence heavenly pil, pil jiwa kelas surga tingkat tertinggi. Melihat pil seukuran lengkeng berwarna putih susu yang ditutupi dengan pola pil di dalam kotak batu giok, mata Ye Chen Feng berbinar. Hasil obat dari Jade essence heavenly pil jauh melebihi dari three aperture heavenly pil. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya, dan dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menerobos keranah Mystic Beast Ancestor kelas 5. Namun, dia tidak memiliki banyak titik pembantaian yang tersisa, jadi dia hanya bisa menyaksikan orang lain memperebutkannya. Jade essence heavenly pil, akhirnya ada sesuatu yang membuatku tertarik. Duduk di baris pertama, Raja Pedang Pembantai Darah yang belum menawar sampai sekarang, mengungkapkan senyum tipis. Dia memiliki minat yang kuat pada Jade essence heavenly pil. Tidak hanya Raja Pedang Pembantaian Darah yang tertarik pada Jade essence heavenly pil, tetapi dua orang yang dicurigai sebagai Raja Binatang Kelas 2 dari lantai lain menara pembantaian, serta selusin Raja Binatang lainnya, juga tertarik pada batu giok. Pil surgawi essence. Mereka semua menawar, dan segera, harga Jade essence heavenly pil naik menjadi 200 ribu poin pembantaian. Huh, mengapa orang-orang ini memiliki begitu banyak titik pembantaian? Aku membunuh Lion Fire dan Shen Lei, tetapi mengapa titik pembantaian mereka begitu sedikit? Melihat harga Jade essence heavenly pil telah naik menjadi 330 ribu poin pembantaian, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan bergumam di dalam hatinya. 400 ribu poin pembantaian. Saat harga Jade essence heavenly pil naik, Raja Pedang Pembantai Darah, yang duduk dengan tenang di kursi kulit yang lembut, memanggil harga tertinggi hari itu, mengejutkan dua raja binatang kelas dua. Meskipun Jade essence heavenly pil langka dan berharga, 400 ribu poin pembantaian telah melebihi nilai sebenarnya. Apalagi, ada tiga item langka setelah itu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dua bis monar kelas dua yang kaya menyerah dan membiarkan Jade essence heavenly pil pergi ke Blood Sluttering Sword Monarch. Tawar dengan sekuat tenaga, mungkin pada akhirnya, semua usahamu akan menjadi gaun pengantinku. Ye Chen Feng memandang punggung Raja Pedang Pembantai Darah yang bangga dari jauh, matanya berkilat dengan semangat juang yang kuat. Dia merasa bahwa jika dia bisa membunuh Raja Pedang Pembantai Darah lebih awal, dia mungkin bisa mendapatkan kembali Jade essence heavenly pil. Terima kasih, Raja Pedang Pembantai Darah. Hua Ying menatap Raja Pedang Pembantai Darah yang telah membayar 400 ribu poin pembantaian untuk Jade essence heavenly pil. Dia mengungkapkan senyum menawan, dan suaranya yang lembut membuat orang gelisah. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Cepat dan tunjukkan beberapa harta berikutnya. Bismonar kelas 2 berbaju putih sedang dalam suasana hati yang buruk setelah gagal menawar untuk Jade essence heavenly pil. Dia mendesak dengan tidak sabar. Harta karun ke 98 yang telah disiapkan menara pembantaianku untuk semua orang adalah bola guntur spiritual peleburan tulang. Hua Ying tersenyum pada pria berjubah putih itu dan mengeluarkan topless porselen yang disegel dengan puluhan formasi susunan dari cincin yin dan yang miliknya. Serangkaian raungan menggelegar terdengar dari topless porselen. Guntur spiritual kuno ini dekat dengan tingkat petir langit. Aku tidak perlu memperkenalkan kekuatan penghancurnya. Harga awalnya adalah 10 ribu poin pembantaian. Setiap orang boleh mulai menawar, Hua Ying mengumumkan dengan lembut. Guntur spiritual kuno, menara pembantaian sebenarnya melelang benda spiritual semacam itu. Ye Chen Feng terkejut mengetahui bahwa item lelang ke 98 adalah guntur spiritual kuno yang sebanding dengan petir langit. Dia terkejut bahwa menara pembantaian benar-benar melelang harta karun tersebut. 500 ribu poin pembantaian. Tepat ketika suara Hua Ying jatuh, Raja Pedang Pembantai Darah yang tenang, yang duduk di baris pertama, mengajukan penawaran. Wuss! Mendengar tawaran Raja Pedang Pembantai Darah, seluruh rumah lelang gempar. Sepasang mata terkejut terfokus padanya. Dari mana Raja Pedang Pembantai Darah ini berasal? Mengapa dia memiliki begitu banyak titik pembantaian? Saat itu, Raja Pedang Pembantai Darah telah menghabiskan 400 ribu poin pembantaian untuk membeli pil surgawi Sumsum Giyok. Sekarang, dia tiba-tiba mengeluarkan harga setinggi langit 500 ribu poin pembantaian. Ini membuat Ye Chen Feng merasa bahwa identitas orang ini sama sekali tidak sederhana. 500 ribu titik potong. Apakah ada yang ingin menaikkan harganya? Hua Ying juga terkejut dengan tawaran Raja Pedang Pembantai Darah dan bertanya. Meskipun dua raja binatang level 2 kaya, mereka tidak memiliki banyak poin pembantaian. Mereka hanya bisa mengertakan gigi dan menelannya, tidak mampu bersaing dengan Raja Pedang Pembantai Darah. Hua Ying menunggu lebih dari 10 napas waktu. Ketika dia melihat tawaran astronomi Raja Pedang Pembantai Darah, dia akhirnya mengumumkan bahwa guntur spiritual kuno dimenangkan oleh Raja Pedang Pembantai Darah. Setelah memenangkan dua harta berturut-turut, Raja Pedang Pembantai Darah menjadi fokus perhatian. Dua raja binatang level 2 menatapnya dengan mata ganas. Namun, ekspresi Raja Pedang Pembantai Darah tidak berubah. Dia duduk di kursinya dengan tenang, menunggu harta karun kedua dari belakang. 306. Apa ini? Ketika Ye Chen Feng melihat Hua Ying mengeluarkan prasasti batu biasa seukuran telapak tangan dari cincin semesta, dia mengungkapkan ekspresi penasaran. Itu membosankan, polos, dan membosankan. Ye Chen Feng tidak hanya tidak melihat asal-usul prasasti batu ini, tetapi yang lain juga tidak dapat melihat asalnya. Prasasti batu ini ditempatkan di Menara Pembantaianku oleh Tanah Suci Peringkat 7 di Benua Singluo. Mereka ingin kami melelangnya atas nama mereka. Diduga prasasti batu Pedang Dao. Melihat mata semua orang yang terkejut, bibir merah menggoda Hua Ying sedikit melengkung, memperlihatkan senyum menawan saat dia memperkenalkannya dengan lembut. Prasasti batu pedang Dao. Setelah mengetahui asal-usul prasasti batu ini, mata Ye Chen Feng langsung berbinar penuh semangat. Pedang Dao berada di atas momentum pedang, dan mereka yang memahami pedang Dao tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang luar biasa. Jika dia bisa memahami pedang Dao, kekuatan serangannya akan sangat meningkat, dan kekuatan 7 pedang penghakiman akan meningkat secara eksponensial. Apakah kamu yakin prasasti batu ini mengandung suat Dao? Raja pedang pembantai darah sedikit mengernyit saat dia melihat prasasti batu di tangan Hua Ying dan bertanya dengan suara rendah. Hua Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara bijaksana, saya tidak sepenuhnya yakin, tetapi jika Anda tertarik, Anda dapat menawar dan kembali mempelajarinya. Mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Yah, aku akan mengambil prasasti batu pedang Dao ini. Raja pedang pembantaian darah merenung sejenak sebelum berkata, 500 ribu poin pembantaian. Apa? Apa aku salah dengar? Dia masih memiliki 500 ribu poin pembantaian. Mendengar tawaran heroik Raja pedang pembantai darah, semua orang yang hadir tercengang. Dua raja binatang penentang peringkat dua yang marah bahkan lebih tidak percaya. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya mendapatkan poin pembantaian. Mereka telah bertarung di Tower of Slater selama hampir 10 tahun dan hanya mengumpulkan total 400 ribu poin pembantaian. Tapi, Raja pedang pembantaian darah telah membuang 1,4 juta titik pembantaian dalam sekali jalan bahkan tanpa mengedipkan mata. Apakah Raja pedang pembantai darah ini terkait dengan Raja pembantaian? Ye Chen Feng, yang sedang duduk di sudut terpencil, menatap Raja pedang pembantai darah dengan mata berkedip dan menebak identitasnya. Namun, ini tidak menggoyahkan tekad Ye Chen Feng untuk membunuh Raja pedang pembantaian darah. Karena dia telah setuju untuk membalas dendam atas kebencian abadi, Ye Chen Feng tidak akan mundur, apalagi mengingkari kata-katanya. Tapi dia tahu bahwa begitu dia membunuh Raja pedang pembantaian darah, dia tidak akan bisa tinggal di menara pembantaian. Dia harus pergi secepat mungkin, atau hidupnya akan dalam bahaya. 500 ribu titik pembantaian. Apakah ada yang ingin melanjutkan penawaran? Hua Ying melirik Raja pedang pembantaian darah yang acuh tak acuh, yang tidak bahagia atau sedih, menenangkan hatinya yang terkejut dan bertanya dengan lembut. 600 ribu poin pembantaian. Sama seperti seluruh rumah lelang sangat sunyi dan semua orang menyerah untuk bersaing dengan Raja pedang pembantaian darah yang kaya dan sombong, boneka roh pedang yang duduk di pintu masuk tiba-tiba membuka mulutnya untuk menawar di bawah instruksi Ye Chen Feng. Hmm. Begitu boneka roh pedang selesai berbicara, Raja pedang pembantaian darah mengerutkan kening. Dia menoleh dan menatap boneka roh pedang yang dingin dan asing itu seolah-olah dia ingin melihatnya. Siapa orang itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku tidak tahu. Dia seharusnya baru saja tiba di lantai lima menara pembantaian. Dia baru saja tiba di lantai lima menara pembantaian dan sudah memiliki begitu banyak titik pembantaian. Bagaimana dia mendapatkan begitu banyak? Tidak hanya Raja pedang pembantaian darah yang memandang wayang pedang dengan ragu, tetapi para ahli di rumah lelang juga tertarik dengan tawaran boneka pedang. Menarik. 700 ribu poin penyembelihan. Raja pedang pembantaian darah mengungkapkan senyum penuh arti, lalu perlahan menarik pandangannya dan terus menawar. 800 ribu poin pembantaian. Pedang wayang menawar lebih cepat daripada Raja pedang pembantaian darah, dan itu sama beraninya dengan Raja pedang. 1 juta poin pembantaian. Raja pedang pembantaian darah ragu-ragu, tetapi dia memang sangat tertarik dengan batu dao pedang yang dicurigai ini dan langsung menaikkan tawaran menjadi 1 juta. Begitu harga 1 juta diumumkan, seluruh rumah lelang menjadi gempar. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Raja pedang pembantaian darah akan memiliki begitu banyak titik pembantaian. Ketika Raja pedang pembantaian darah menaikkan tawaran menjadi 1 juta, boneka pedang tetap diam di bawah instruksi Ye Chen Feng. Akhirnya, pedang dao stone dimenangkan oleh Raja pedang pembantaian darah. Keberanian Raja pedang pembantaian darah telah benar-benar membuka mata yinger. Ketika Hua Ying melihat Raja pedang pembantaian darah membayar 1 juta poin pembantaian untuk membeli prasasti batu pedang dao tanpa perubahan ekspresi, dia mengungkapkan senyum menawan seperti bunga mekar dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Meskipun Hua Ying telah memimpin beberapa lelang, dia belum pernah melihat seseorang seperti Raja pedang pembantaian darah yang begitu kaya sehingga dia menganggap titik pembantaian sebagai kotoran. Cepat dan ambil harta terakhir. Jangan biarkan semua orang menunggu. Raja pedang pembantaian darah mengungkapkan senyum langka dan mendesak. Dia seharusnya tidak memiliki titik pembantaian lagi, kan? Melihat penampilannya yang tenang, itu sangat mungkin. Sial, sungguh menyebalkan membandingkannya dengan yang lain. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia mendapatkan poin pembantaiannya. Mendengar bahwa Raja pedang pembantaian darah telah menghabiskan 1.900.000 poin pembantaian dan masih ingin bersaing untuk mendapatkan harta terakhir, banyak orang mengutuk dalam hati mereka. Harta karun terakhir yang telah disiapkan oleh Menara Pembantaian Ku untuk semua orang adalah telur kuno yang diperoleh seorang senior di Tanah Kuno Laut Utara. Telur kuno ini diduga merupakan telur monster-monster kuno. Saat dia berbicara, Hua Ying mengeluarkan telur kuno seukuran wastafel dari cincin spasialnya. Permukaannya ditutupi dengan pola seperti totem dan tidak memiliki jejak fluktuasi kehidupan. Telur monster-monster kuno Tanah Kuno Laut Utara sebenarnya memiliki harta yang sangat aneh. Ye Chen Feng memandangi telur kuno di tangan Hua Ying dengan minat yang kuat di hatinya. Meskipun telur purba ini tidak lagi memiliki aura kehidupan dan tidak dapat menetaskan monster-monster yang kuat, jika telur purba ini benar-benar lahir di zaman kuno, nilainya pasti akan melampaui semua harta yang dilelang hari ini. Begitu dia menerobos ke tingkat ke enam alam leluhur binatang mistik dan menyerap esensi yang terkandung di dalamnya, dia bisa langsung menembus kemacetan dan menerobos ke alam raja. 200 ribu poin pembantaian. 300 ribu poin pembantaian. 400 ribu poin pembantaian. Melihat telur binatang buas kuno di tangan Hua Ying, para raja binatang penentang menjadi gila dan menaikkan harga satu demi satu. Mereka semua ingin menawar telur purba yang paling berharga dan mengambilnya sendiri. Satu juta poin pembantaian. Mata dalam raja pedang pembantai darah menembakkan sinar cahaya saat dia sekali lagi menawar harga setinggi langit. Apa? Dia masih memiliki satu juta poin pembantaian. Apa aku salah dengar? Surga? Dari mana raja pedang pembantai darah ini berasal? Mungkinkah poin pembantaiannya tidak habis-habisnya? Mendengar tawaran raja pedang pembantai darah, hampir semua orang yang hadir tercengang. Dua juta poin pembantaian. Sama seperti semua orang dikejutkan oleh tawaran raja pedang pembantai darah, wayang pedang membuka mulutnya dan langsung menggandakan tawaran raja pedang pembantai darah mengejutkan seluruh rumah lelang sekali lagi. Hmm. Alis raja pedang pembantai darah dirajut dengan erat saat dia melihat boneka pedang yang acuh-ta'acuh dan wajahnya perlahan berubah suram. Poin pembantaian padanya tidak terbatas. Setelah berturut-turut menawar untuk jade essence heavenly pill, ancient spiritual lightning, dan sword daustone prasasti, dia masih memiliki 2 juta 300 ribu titik pembantaian tersisa. Dan menilai dari ekspresi tenang boneka pedang, itu mungkin memiliki lebih dari 2 juta poin pembantaian yang membuat raja pedang pembantai darah merasa bermasalah. 2 juta poin pembantaian, Raja pedang, aku ingin tahu apakah kamu akan terus menawar. Hua Ying segera melemparkan pandangan ambigu pada boneka pedang dan kemudian menatap raja pedang pembantaian darah yang suram dan bertanya dengan lembut. 2 juta 300 ribu titik pembantaian. Raja pedang pembantai darah menarik nafas dalam-dalam dan menawar batasnya, lalu memberikan pandangan peringatan pada boneka pedang. 3 juta poin pembantaian. Boneka pedang mengabaikan tatapan peringatan dari raja pedang pembantai darah dan menawar harga yang mengejutkan. Begitu harga ini keluar, pusat perhatiannya benar-benar menaungi raja pedang pembantaian darah dan menjadi fokus mutlak. Bagus-bagus-bagus. Raja pedang pembantai darah tidak pernah bermimpi bahwa dia, yang memiliki hampir 5 juta poin pembantaian, akan kalah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat boneka pedang. Tidak hanya raja pedang pembantaian darah ingin membunuh boneka pedang, tetapi dua raja binatang terbalik tingkat kedua juga ingin membunuh boneka pedang dan mendapatkan telur kuno. 3 juta poin pembantaian, apakah ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi? Hua Ying juga terkejut dengan tawaran swat pupet. Dia menatapnya dalam-dalam dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang identitasnya. Karena tidak ada yang mau menawar lebih tinggi, maka saya umumkan bahwa telur purba terakhir akan dimenangkan oleh teman ini. Setelah menunggu lebih dari satu menit, Hua Ying melihat bahwa tidak ada orang lain yang menawar dan mengumumkannya di depan umum. Setelah mengatakan ini, Hua Ying yang jangkung dan menawan berjalan menuruni panggung pelelangan. Dia menggerakkan kakinya yang ramping, membawa aroma yang menyegarkan bersamanya saat dia berjalan di depan boneka roh pedang. Dia secara pribadi menyelesaikan transaksi terakhir dengannya. Bisakah kamu biarkan aku melihat telur purba dulu? Boneka pedang menatap Hua Ying tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin. Tentu saja. Menurut Hua Ying, tidak ada yang berani menantang kekuatan menara pembantaian. Tanpa banyak berpikir, dia dengan senang hati menyerahkan telur kuno raksasa itu kepada boneka pedang. Namun saat berikutnya, boneka pedang langsung memasukkan telur purba itu ke dalam cincin alam semesta. Di bawah tatapan melamun Hua Ying, tiba-tiba kabur dari rumah lelang. Hua Ying bukan satu-satunya yang terpana oleh tindakan boneka pedang itu. Semua orang yang hadir tercengang, dan suasana langsung membeku. 307. Merusak. Boneka pedang meraung saat tombak kelas bumi tingkat tinggi muncul di tangannya. Itu kemudian menembus pintu emas setinggi 10 meter seperti pisau panas menembus mentega. Gemuruh. Dengan ledakan yang memekakan telinga, boneka pedang menghancurkan pintu emas itu dan melarikan diri dari menara pembantaian dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Hua Ying, yang kembali sadar, berteriak dan segera memerintahkan orang-orangnya untuk mengejar boneka pedang. Dia tidak percaya ada orang yang berani merebut telur purba itu di depan umum. Jika boneka pedang benar-benar merebut telur kuno, menara pembantaian pasti akan dipermalukan dan dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Raja pedang pembantai darah juga sangat marah dengan adegan ini. Dia tidak menyangka boneka pedang menggertak dan tujuannya adalah untuk merebut telur kuno. Wuss. Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar saat Raja pedang pembantaian darah, dua raja binatang terbalik tingkat kedua dan yang lainnya menyatu dengan binatang spiritual mereka, meningkatkan kecepatan mereka ke puncak saat mereka mengejar boneka pedang. Mereka ingin membunuhnya dan merebut telur kuno darinya. Pergi ke neraka. Raja pedang pembantai darah menunjukkan kecepatan yang mencengangkan saat dia berubah menjadi bayangan di udara dan merupakan orang pertama yang mengejar boneka pedang. Aura pedang berwarna merah darah terbang keluar dari tubuhnya, memotong lapisan udara dan menebas boneka pedang dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Menghadapi serangan Raja pedang pembantai darah, boneka pedang tetap tidak tergerak. Itu memungkinkan aura pedang merah darah yang sangat tajam menyerang tubuhnya saat ia melarikan diri ke arena dengan seluruh kekuatannya. Ia ingin meninggalkan menara pembantaian melalui susunan teleportasi di arena dan melarikan diri dari kota pembantaian. Ia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Ye Chen Feng di luar. Sungguh pertahanan yang kuat. Raja pedang pembantai darah yakin dengan kekuatan ofensifnya. Serangan pedang kekuatan penuh sudah cukup untuk membelah tubuh Raja Binatang tanpa tanding biasa. Namun, ketika aura pedang yang tajam menghantam boneka pedang, itu tidak menyebabkan bahkan setetes darah tidak mengalir keluar, yang membuatnya tampak seperti melihat hantu. Bunuh mayat sejauh 10 ribu mil. Melihat boneka pedang telah melarikan diri ke arena, penguasa pedang pembantai darah, yang wajahnya sangat suram, melakukan gerakan membunuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya darah, mewarnai seluruh ruang menjadi merah. Seolah-olah tsunami pasir merah menyembur ke arah wayang pedang. Gemuruh. Ledakan yang menusuk telinga terdengar saat mayat Raja pedang pembantaian darah 10 ribu mil menghantam wayang pedang, memicu gelombang tak berujung. Ledakan mengerikan melanda boneka pedang, dan gelombang energi yang tak terkendali memecahkan bumi. Angin dan pasir yang tak berujung tersapu ke langit. Sungguh serangan yang mengerikan. Kekuatan serangan Raja pedang pembantai darah ini bahkan lebih mengerikan dari kita. Ketika dua raja binatang penentang level 2 melihat kekuatan teknik Raja pedang pembantaian darah, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan kekalahan. Sama seperti semua orang berpikir bahwa boneka pedang akan terluka parah bahkan jika itu tidak mati dari serangan habis-habisan Raja pedang pembantaian darah, boneka pedang menerobos badai penghancuran tanpa melambat dan memasuki arena. Apa? Tidak ada. Apakah tubuh pria itu terbuat dari besi? Bagaimana dia bisa sepenuhnya baik-baik saja? Mungkinkah dia mengenakan baju perang tingkat tinggi surga? Atau dia sama sekali bukan manusia? Melihat wayang pedang tanpa cedera bergegas ke arena, para ahli dalam pengejaran terperangah. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Raja pedang pembantaian darah merasa sangat terhina dan marah karena serangannya telah dinetralkan oleh tubuh boneka pedang. Dengan raungan, dia dengan cepat mengeluarkan batu poligon hitam dari cincin yin yang dan melemparkannya ke boneka pedang. Gemuruh. Ketika batu poligon hitam mengenai boneka pedang, itu segera meledak, melepaskan energi destruktif yang tak ada habisnya yang menyelimuti boneka pedang dan mengguncang seluruh arena. Kekuatan batu poligon hitam cukup untuk melukai raja tanpa tanding, tetapi tubuh boneka pedang terlalu kokoh. Itu mengabaikan ledakan batu poligon hitam dan merobek energi destruktif dengan satu serangan tombak saat ia melarikan diri menuju susunan teleportasi. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana pertahanannya bisa tak terkalahkan? Raja pedang pembantai darah menemukan bahwa batu poligon hitam sama sekali tidak dapat melukai boneka pedang. Dia tampak seperti telah melihat hantu, dan pengejarannya sedikit melambat. Enyah. Menahan serangan ganas Raja pedang pembantai darah, boneka pedang muncul di luar susunan teleportasi. Dengan raungan, itu memaksa mundur para ahli yang menjaga susunan teleportasi dan langsung mengaktifkannya, menghilang dari lantai lima menara pembantaian yang kacau. Melihat pedang boneka teleportasi, Raja pedang pembantai darah dan yang lainnya semuanya memasuki susunan teleportasi dan mengejar boneka pedang. Pada saat yang sama, Suekuluo mengetahui apa yang terjadi di lantai lima menara pembantaian. Apa? Seseorang secara terbuka mencuri telur kuno paling berharga dari pelelangan lantai lima. Suekuluo mengangkat alis tak percaya. Dengan ekspresi muram, dia bertanya, siapa yang begitu berani? Apakah Raja pedang pembantai darah dan yang lainnya menangkap orang itu? Token identitas orang itu tampaknya palsu. Kami tidak dapat menemukan siapa dia sebenarnya sekarang. Namun, pertahanan orang itu menakutkan. Serangan Raja pedang pembantai darah sepertinya tidak dapat melukainya. Pria parubaya yang bertugas mengumpulkan informasi dari menara pembantaian melaporkan. Turunkan perintahku. Kirim semua ahli bisking dari menara pembantaian. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Sue Kuluo berkata dengan marah. Saat kita menangkapnya, aku ingin melihat siapa dia. Beraninya dia memprovokasi kota pembantaian kita di depan umum. Menerima perintah Sue Kuluo, semua Raja Binatang dari menara pembantaian pindah. Mereka semua datang ke kota terdalam kota pembantaian untuk menghentikan wayang pedang dan menangkapnya. Dikelilingi oleh puluhan biskings, kecepatan suat pupet sangat terpengaruh. Energinya juga cepat abis. Untungnya, Ye Chen Feng telah menggabungkan energi yang cukup ke dalam tubuhnya untuk menahan gelombang serangan. Pertahanan suat pupet tak terkalahkan. Itu terus merobek serangan dan terus menerobos. Bajingan Asteriskar, siapa orang ini? Serangan mengerikan seperti itu bahkan bisa membunuh bisking level 6, tapi dia benar-benar baik-baik saja. Raja Pedang pembantai darah dan yang lainnya semakin khawatir saat mereka menyaksikan boneka roh pedang, yang tidak kehilangan setetes darah pun dari tubuhnya meskipun upaya habis-habisan untuk menerobos pengepungan. Suat pupet muncul di gerbang kota terdalam Slater City. Itu menusukkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya dan membuat lubang di gerbang yang tak tertembus. Kemudian, itu dibebankan. Tidak bagus, tetua agung. Orang itu memaksa keluar dari kota terdalam kota pembantaian di bawah serangan puluhan Raja Buas. Dia melarikan diri ke pelabuhan. Suekuluo adalah orang pertama yang mendengar berita ketika boneka pedang menerobos pengepungan dan berhasil mencapai kota luar kota pembantaian. Apa, begitu banyak bisking, dan kamu tidak bisa menghentikan satu orang pun. Apa yang kamu lakukan, Suekuluo sangat marah. Grand Elder, pertahanan orang itu terlalu menakutkan. Serangan kita tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan keras. Suekuluo yakin jika boneka pedang menembus pengepungan, kota pembantaian akan menjadi bahan tertawaan dan kehilangan muka. Suat pupet, bakar energimu dan hancurkan dengan seluruh kekuatanmu. Ye Chen Feng merasakan boneka pedang menerobos pengepungan dan mendekati pelabuhan melalui hubungan antara dia dan boneka itu. Dia segera memberi perintah. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang segera membakar energi di tubuhnya dan meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Itu bertahan dari serangan sengit putaran demi putaran dan bergegas menuju pelabuhan. Sekitar setengah jam kemudian, sword spirit pupet yang tak terkalahkan berhasil menerobos pengejaran sengit dari puluhan reverse beast kings. Di bawah tatapan maut dari raja pedang pembantai darah dan yang lainnya, ia melompat ke laut biru dan menghilang. 308. Boneka pedang akhirnya lolos. Merasakan bahwa boneka pedang telah melarikan diri ke laut dan pengejarannya semakin lemah, Ye Chen Feng menghela nafas lega dan tersenyum tipis. Meskipun dia akan berada dalam bahaya besar tanpa perlindungan boneka pedang, dia merasa layak mengambil risiko untuk merebut telur kuno misterius itu. Selain itu, dia tidak siap untuk tinggal di menara pembantaian terlalu lama. Setelah membunuh raja pedang pembantaian darah dan mendapatkan hartanya, Ye Chen Feng memutuskan untuk segera meninggalkan kota pembantaian. Ketika dia cukup kuat di masa depan dan tidak lagi takut dengan ancaman kota pembantaian, dia akan kembali ke sini. Nak, mau ke mana? Ye Chen Feng baru saja akan pergi untuk mencari Ice Fan King yang telah memenangkan tawaran untuk sanguin soul grass ketika suara dingin masuk ke telinganya. Pria tua berambut perak, yang telah menghabiskan lebih dari 8000 poin pembantaian karena kompetisi dingin. Apa masalahnya? Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua berambut perak yang memendam niat buruk. Nak, aku menantangmu. Apakah kamu berani menerima? Pria tua berambut perak itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi kuning saat dia berbicara dengan provokatif. Tantang aku. Mendengar kata-kata pria tua berambut perak itu, Ye Chen Feng tersenyum. Pria tua berambut perak itu hanya berada di puncak level 6 Mystic Beast Leluhur. Bahkan jika dia telah memenangkan tawaran untuk cermin pelindung jantung tingkat atas tingkat bumi, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Nak, apa yang kamu tersenyum tentang? Melihat senyum tiba-tiba Ye Chen Feng, wajah lelaki tua berambut perak itu menjadi gelap saat dia bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, aku menerima tantanganmu. Ye Chen Feng tersenyum dan langsung setuju. Ayo pergi. Bagaimana kalau kita pergi ke kompetisi seni bela diri sekarang? Mem. Pria tua berambut perak itu tidak menyangka Ye Chen Feng akan setuju begitu saja. Melihat penampilannya yang santai, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Namun, dia berulang kali merasakan kekuatan Ye Chen Feng dan memastikan bahwa dia hanya leluhur binatang mistik level 4. Dia santai dan berkata dengan dingin, karena kamu bergegas menuju kematianmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Kamu tidak tahu arti kematian. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong dengan pria tua berambut perak dan langsung menuju ke arena pertempuran. Karena perselisihan barusan, pintu masuk ke arena rusak parah, tetapi tidak mempengaruhi pertempuran. Ye Chen Feng melompat dan mendarat di arena kosong. Ya, Raja Kipas Es. Tiba-tiba, sosok yang akrab memasuki mata Ye Chen Feng. Dia tidak menyangka target pertamanya, Ice Fan King, akan muncul di arena bukannya mengejar suat pupet. Dia sedang bersiap untuk melawan seseorang. Jelas, setelah pelelangan berakhir, banyak orang yang sama dengan Ye Chen Feng. Mereka ingin mendapatkan harta yang mereka inginkan melalui duel bela diri. Berat, adalah kehormatanmu untuk mati di tanganku. Demi botol Celestial Stoney Jade itu, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Pria tua berambut perak itu mengungkapkan senyum sinis saat dia berbicara dengan kejam. Dia mengeluarkan pedang berkepala iblis dan bersiap untuk menyerang. Tunggu. Ye Chen Feng tiba-tiba berbicara. Apa? Takut, tapi sudah terlambat. Pria tua berambut perak itu mencibir, percaya bahwa Ye Chen Feng menjadi pemalu. Ice Fan King, aku akan menantangmu sebentar lagi. Apakah kamu berani menerimanya? Ye Chen Feng mengabaikan ejekan pria tua berambut perak itu. Dia dengan ringan berbalik dan menatap Raja Kipas S, yang memancarkan aura menyeramkan dan memegang kipas dengan seratus binatang buas tergambar di atasnya. Apa? Dia ingin menantang Raja Kipas S? Senyum menyeramkan pria tua berambut perak itu langsung membeku. Matanya melebar saat dia menatap Ye Chen Feng seolah dia sedang melihat monster. Leluhur Mystic Beast Level 4 menantang Raja Tertinggi. Jika tidak ada yang salah dengan kepalanya, maka dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Mungkinkah bocah ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau dan sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan Raja Tertinggi? Pikiran menakutkan muncul di benak lelaki tua berambut perak itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Butir-butir keringat muncul di dahinya saat dia agak menyesali ketergesaannya. Dia belum menyelidiki kekuatan sejati Ye Chen Feng sebelum menantangnya secara membabi buta. Tantang aku. Raja Kipas S, yang sedang bersiap untuk menyerang, terkejut. Dia mengungkapkan senyum menghina saat dia melihat Ye Chen Feng dan berkata, Mari kita bicarakan setelah kamu mengalahkannya. Aku benar-benar tidak tertarik bertukar pukulan dengan orang lemah. Jika aku mengalahkannya, apakah kamu berani menerima tantanganku? Sang Win Soul Grace terlalu penting bagi Ye Chen Feng, jadi dia terus bertanya. Baik, jika kamu mengalahkannya, aku akan bermain denganmu. Ice Fan King mengungkapkan senyum arogan saat dia memperingatkan, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah. Jika kamu bertarung denganku, kamu pasti akan mati. Belum pasti siapa yang akan mati. Ye Chen Feng mencibir dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua berambut perak yang gelisah itu. Dia dengan dingin berkata, Oke, mari kita mulai. Tunggu, aku tidak bermaksud jahat. Tolong tunjukkan belas kasihan. Merasakan ketajaman aura Ye Chen Feng yang tiba-tiba, kegelisahan pria tua berambut perak itu semakin kuat dan kuat. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang lemah. Buat perubahan Anda. Ye Chen Feng mengabaikan permintaan pria tua berambut perak itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan absolut, lelaki tua berambut perak itu pasti tidak akan melepaskannya. Baik, baik. Kamu telah memaksa tanganku. Merasakan niat pertempuran Ye Chen Feng, lelaki tua berambut perak itu tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Dia menguatkan hatinya dan memakai cermin pelindung hati kelas atas yang dia peroleh dari pelelangan. Seekor laba-laba beracun berwarna-warni muncul di tubuhnya. Pria tua berambut perak itu meraum dan dengan cepat menyatu dengan laba-laba, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Memegang bila kerangka alat bumi kelas tertinggi, dia menyerang Ye Chen Feng. Tebasan pedang angin perak. Garis-garis cahaya pedang putih menebas terus-menerus, menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Bayangan pedang yang tak tertembus menyelimuti dirinya. Meskipun ranah Ye Chen Feng tidak sebaik lelaki tua berambut perak itu, kekuatan fisiknya lebih dari satu juta jin, yang lebih menakutkan daripada binatang surgawi kelas empat biasa. Menghadapi serangan keterampilan jiwa pria tua berambut perak itu, Ye Chen Feng tidak menyatu dengan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua. Sebagai gantinya, dia hanya mengoperasikan Six Meridians Divine Gang untuk mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Telapak tangan pemecah awan. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatan sejuta jin benar-benar meletus. Dia memadatkan cetakan tangan yang tak tertandingi dan membombardir tebasan bila angin perak yang jatuh. Kemanapun sidik jari itu pergi, udara meledak dan aliran udara melonjak, merobek bila angin perak yang ditebas. Kekuatan yang tersisa membombardir lelaki tua berambut perak yang wajahnya berubah drastis. Apa? Pria tua berambut perak itu tidak menyangka pedang terkuatnya akan mudah dipatahkan oleh Ye Chen Feng. Hatinya bergetar, dan dia dengan cepat mengelak. Saat dia mengelak, sebuah bayangan melintas di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng telah mengompres kekuatannya hingga ekstrim dan membombardir dadanya dengan pukulan ledakan. Getaran keras terdengar dari cermin pelindung jantung yang dia kenakan. Kekuatan sejuta jin yang melonjak dari tinju Ye Chen Feng secara paksa menembus pertahanan cermin pelindung jantung dan melonjak ke tubuhnya, membuatnya terbang. Tidak mungkin, bagaimana kekuatan fisiknya bisa begitu menakutkan. Setelah secara pribadi mengalami kengerian kekuatan Ye Chen Feng, lelaki tua berambut perak yang memuntahkan darah, ketakutan. Bahkan Ertul Heart Protection Mirror tingkat rendah tidak dapat menahannya. Saat dia membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan, cahaya pedang yang sangat cepat penuh dengan momentum pedang yang sempurna melintas di depan matanya. Pedang menembus pertahanan tubuhnya dan menembus tenggorokannya. Tiba-tiba, sejumlah besar darah menyembur keluar, mewarnai tubuhnya menjadi merah. Taktik pemakan jiwa, melahap. Pada saat berikutnya, tubuh Ye Chen Feng melintas dan muncul di belakang lelaki tua berambut perak itu sebelum dia meninggal. Dia mengaktifkan taktik pemakan jiwa dan melahap binatang spiritualnya, mengakhiri hidupnya dan mengambil barang-barangnya. Pada saat ini, Raja Kipas S juga telah membunuh lawannya dengan lambayan kipasnya. Dia memandang Ye Chen Feng yang telah menantangnya. Secara kebetulan, matanya bertemu dengan mata Ye Chen Feng dan percikan tak terlihat melonjak. 309. Ice Fun King, kamu tidak punya alasan lagi sekarang, kan? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Tatapannya tajam saat dia melihat Ice Fun King. Haha, orang yang sangat menarik. Raja Kipas S tertawa keras. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, Raja Kipas S memadatkan sepasang sayap jiwa merah samar dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, memancarkan hawa dingin yang menusup tulang. Pekik. Teriakan burung yang menusup telinga terdengar. Seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, ditutupi bulu putih, dan satu tanduk hitam di kepalanya terbang keluar dari tubuh Raja Kipas S. Itu bersiul saat menyerang Ye Chen Feng. Menghadapi serangan binatang spiritual Raja Kipas S, burung es bertanduk hitam, murid Ye Chen Feng menyusut, tetapi dia tidak mengelak. Dia dengan cepat mengambil langkah maju, dan suara gemuruh terdengar. Semua energi di tubuhnya melonjak ke telapak tangannya seperti gelombang pasang, meledakkan telapak tangan yang mengejutkan yang ingin menghancurkan langit. Telapak Tangan Penghancur Awan Dengan cetakan telapak tangan, Cloud Cruising Palem, yang berisi kekuatan 500 ribu kilogram, menghantam burung es bertanduk hitam itu. Kekuatan mengejutkan dari telapak tangan menghancurkan serangan burung es bertanduk hitam itu Retakan kecil tersebar di tubuh burung es bertanduk hitam itu. 500 ribu kilogram kekuatan. Bagaimana kamu memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan? Burung es bertanduk hitam itu dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen Feng, dan Raja Kipas Es segera mengalami serangan balik kekuatan jiwa. Semua darah di tubuhnya bergolak hebat, dan dia menarik nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan darah yang melonjak di tubuhnya saat dia berbicara dengan ekspresi muram. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Ye Chen Feng melambaikan tangannya, membentuk badai yang menerbangkan mayat tetua berambut perak itu. Dia mengangkat Titanic Vault Heavenly Sword tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Ice Fan King. N. Artefak Surga Kelas Menengah Di seluruh menara pembantaian, hanya ada segelintir orang dengan artefak surga kelas menengah. Merasakan tingkat Titanic Vault Heavenly Sword, Ice Fan King mengungkapkan ekspresi serius. Seni Asura 8 Pembantaian Sementara Raja Kipas Es masih sok, Ye Chen Feng mengaktifkan Seni 8 Sa Asura dan membentuk dua lingkaran cahaya pembunuh, meningkatkan kekuatan serangannya dua kali lipat. Dia kemudian menusukkan pedangnya ke arah dada Ice Fan King. Menghadapi serangan Ye Chen Feng, Ice Fan King menggerakkan jarinya dan Hundred Beast Jade Fan di tangannya terbuka seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Sinar cahaya dingin bersinar dari kipas batu giyok, menghalangi serangan Ye Chen Feng. Kekuatan pedang sempurna, kekuatan satu juta jin, hancurkan. Titanic Vault Heavenly Sword diblokir oleh sejumlah besar cahaya dingin. Ye Chen Feng segera meletus dengan aura pedang yang sempurna dan kekuatan 500 ribu jin. Dia menembus cahaya dingin dengan satu serangan pedang dan memukul Hundred Beast Jade Fan di tangan Ice Fan King. Aliran cahaya api yang menyilaukan melonjak saat Ye Chen Feng secara paksa memukul mundur Raja Kipas Giok yang ceroboh dengan kekuatan yang tak tertahankan. Angin Topan Setelah mengalami kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mencengangkan, Ice Fan King menjadi serius. Dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan mengipasi Hundred Beast Jade Fan. Aliran udara yang kuat tertarik oleh kipas seperti sungai yang mengalir ke laut. Mereka membentuk tornado yang bisa menelan langit dan bumi, mendatangkan malapetaka saat mereka menyapu ke arah Ye Chen Feng. Empat Gaya Pembantaian Pembantaian Iblis Ye Chen Feng dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan seluruh tubuhnya terbang ke udara. Cahaya pedang yang tak tertandingi memanjang hingga lebih dari 30 meter. Cahaya pedang pembantaian iblis yang dipenuhi dengan kekuatan pembantaian menebas ke arah tornado membentuk busur. Melihat dari jauh, serangan pedang Ye Chen Feng seperti bulan sabit turun ke dunia fana. Itu bertabrakan dengan tornado dan gelombang angin tak berujung menyebar sembarangan, menyebabkan udara berfluktuasi dan menjadi kacau. Aku ingin melihat berapa putaran serangan yang bisa kamu tahan. Ice Fan King menyadari bahwa Ye Chen Feng jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Dia dengan cepat melemparkan manik es ke mulutnya, dan udara dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari tubuhnya. Ice Fan King menggunakan kartu trufnya, dan kekuatannya terus meningkat. Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Raja Naga Darah Berkepala 2, yang panjangnya lebih dari 3000 meter dan tertutup sisik Naga Darah yang tebal, muncul dari tubuhnya. Ketika dia bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatannya terus meningkat dan mencapai tingkat Raja Binatang Penentang Tingkat Pertama. Raja Binatang Penentang Tingkat Pertama. Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Binatang spiritual tingkat atas benar-benar sangat menakutkan. Merasakan peningkatan kekuatan Ye Chen Feng yang tiba-tiba, ekspresi Ice Fan King berubah drastis. Dia tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik. Kalau tidak, dia takut dia akan gagal total. Menari Sungai Es. Tangan kanan Ice Fan King tiba-tiba mengguncang 100 bis Jade Fan. Sejumlah besar udara dingin berkumpul dan berubah menjadi Sungai Es sebening kristal yang memancarkan udara dingin yang pekat. Itu membekukan kekosongan dan menyerang Ye Chen Feng. Pembantaian Gaya Keempat Menebas Bintang Setelah bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua, niat bertarung Ye Chen Feng mencapai puncaknya. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang seperti meteor melesat melintasi langit dan merobek Sungai Es. Gemuruh Ledakan udara yang pada terdengar, dan cahaya pedang yang menyesakan menusuk ke arah dada Ice Fan King, memaksanya untuk menghindar dengan cepat. Es mistik beku kuno, Segel Es Saat Ice Fan King mengelak, sejumlah besar udara dingin menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menyegel tubuh Ice Fan King, memperlambat kecepatannya. Kemudian, Guntur Spiritual Ungu berubah menjadi petir dahsyat yang tak ada habisnya, dan api roh hijau berubah menjadi bola api, yang membombardir tubuhnya dan membuatnya terbang. Kakamu itu Ye Chen Feng. Setelah diserang oleh Es mistik beku kuno, api spiritual hijau, dan Guntur Spiritual Ungu, Raja Kipas Es, yang terluka parah, segera menebak identitasnya. Di seluruh menara pembantaian, hanya Ye Chen Feng yang bisa bergabung dengan tiga benda spiritual besar pada saat bersamaan dan baik-baik saja. Kamu benar. Ye Chen Feng mencibir. Cahaya pedang yang tebal ditembakkan dari Titanic Vault Heavenly Sword seperti gelombang pasang, terus membombardir Ice Fan King dan memaksanya mundur. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati denganku. Ice Fan King, yang berada di bawah tekanan besar dari serangan pasang surut Ye Chen Feng, berkata dengan wajah muram. Bukannya aku ingin bertarung sampai mati, tapi kamu akan mati. Pembantaian gaya keempat, darah liar. Selama pertukaran, Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan Raja Kipas Es jauh lebih rendah daripada Shen Lei, Raja dari lantai empat menara pembantaian. Dia hanya seorang ahli Raja Binatang penentang biasa, jadi dia tidak membuang waktu lagi dan berusaha mati-matian untuk membunuhnya. Kekuatan pembunuh yang mencekik menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng, berubah menjadi warna darah kental yang menutupi langit. Cahaya pedang yang sangat tajam menyapu langit, membawa serta hujan darah saat menebas ke arah Ice Fan King. Seratus binatang mengaum Fan. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, Ice Fan King mencium aroma kematian. Dia segera menggunakan jurus pembunuhannya, menuangkan kekuatan jiwanya ke item surga tingkat rendah, kipas biyok seratus binatang. Seratus binatang buas di kipas tampak hidup, melompat keluar dari kipas dan melolong saat mereka menyerbu ke arah cahaya pedang darah liar. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan dahsyat terdengar saat dua keterampilan jiwa yang kuat bertabrakan. Kekuatan ledakan yang mengerikan itu seperti lautan tanpa batas, meluap dengan kekuatan, menyebabkan udara bergetar hebat, membentuk badai yang merusak. Pedang bunuh instan. Saat badai destruktif menyebar, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan Titanic Vault Heavenly Sword. 500 ribu kilogram kekuatan dan niat pedang yang sempurna meletus pada saat yang sama, merobek badai dengan kecepatan kilat dan menusuk ke arah Ice Fan King, yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Chi. Pertahanan Ice Fan King hancur, dan lebih dari separuh tubuhnya terpotong oleh pedang Ye Chen Feng. Sejumlah besar darah dan organ berceceran di tanah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Seni pemakan jiwa, melahap. Ye Chen Feng dengan cepat muncul di belakang Ice Fan King yang terluka parah dan menekan telapak tangannya ke kepalanya. Di tengah lolongannya yang menyakitkan, Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap binatang spiritualnya. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng mengerahkan sedikit kekuatan dengan pergelangan tangannya dan mematahkan leher Ice Fan King, mengakhiri hidupnya. Dia mengambil barang-barangnya dan dengan tenang pergi di bawah tatapan hormat orang banyak. 310. Saya harap saya berhasil menyempurnakan pil pembersih sum-sum. Petik 2. Setelah membunuh Raja Kipas S, Ye Chen Feng segera kembali ke ruang budidaya bermutu tinggi yang disewanya. Dia memperdalam waktu yang dihabiskan wanita menawan itu dalam tidurnya dan mengeluarkan lima bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pembersih sum-sum. Inti iblis Raja Kura-Kura Hitam adalah yang paling sulit untuk mengekstrak kotoran. Mari kita mulai dengan itu. Ye Chen Feng menelan seteguk besar air takdir surgawi. Dia mengeluarkan inti iblis yang dia peroleh dari Raja Kura-Kura Hitam dan melemparkannya ke dalam kuali. Dia melepaskan api roh hijau dan mulai memurnikan, mengekstraksi kotoran dari inti iblis. Raja Kura-Kura Hitam adalah binatang surgawi tingkat 4. Inti iblisnya mengandung energi iblis yang sangat kuat. Ketika kulit terluar inti iblis meleleh, energi iblis yang dahsyat dilepaskan. Itu mengamuk di kualdron, menyebabkannya bergetar hebat. Api roh hijau, tekan. Kualdron berguncang semakin keras. Ye Chen Feng segera meningkatkan kekuatan api roh hijau, secara paksa menekan energi iblis yang ganas dan dengan cepat menyempurnakan ketidakmurnian dari inti iblis. Dengan pengalaman menyempurnakan pelet surgawi tiga lubang, keterampilan alkimia Ye Chen Feng menjadi semakin indah. Dalam waktu sekitar 8 jam, dia telah mengekstraksi kotoran dari inti iblis raja kura-kura hitam dan mulai menyempurnakan buah penakluk iblis. Bayangan, sesuatu yang besar terjadi lagi. Sue Kuluo menggosok pelipisnya yang bengkak. Dia sekali lagi datang ke ruang rahasia tempat Sado berkultivasi. Dia telah mengganggu kultivasinya. Sue Kuluo merasa bahwa dia telah mencari Sado lebih sering daripada 10 tahun terakhir ini. Semua ini karena kedatangan Ye Chen Feng. Apa yang terjadi lagi? Sado, yang duduk dalam kegelapan, membuka matanya yang dalam. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya dan berjalan keluar dari kegelapan. Dia bertanya dengan suara rendah. Ada kecelakaan di pelelangan yang diadakan di lantai 5 menara pembantaian. Seorang ahli misterius mencuri telur kuno yang bahkan raja belum sepenuhnya pelajari dan kabur. Sue Kuluo menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Sado semua yang telah terjadi di lantai 5 menara pembantaian. Hmm, kapan seorang ahli dengan pertahanan yang tak tertandingi muncul di menara pembantaianku. Ketika dia mendengar bahwa Tower of Slater telah mengirimkan lusinan raja tanpa tandingan, namun mereka tidak dapat menghentikan boneka pedang dan membiarkannya melarikan diri ke lautan caotik, ekspresi keheranan muncul di wajah tenang Sado. Token identitas orang itu palsu. Kami belum menemukan siapa dia. Wajah Sue Kuluo menjadi gelap. Sekarang aku bertanya-tanya apakah orang itu adalah elit dari Singluo Sky City. Apakah kamu curiga bahwa masalah ini terkait dengan Ye Chen Feng? Tanya bayangan itu. Iya, sehari sebelum pelelangan, Ye Chen Feng baru saja memasuki tingkat kelima menara pembantaian. Pada hari pelelangan, Ye Chen Feng juga hadir. Meski tidak ada bukti langsung bahwa masalah ini terkait dengan Ye Chen Feng, dia memang tersangka. Sue Kuluo menganggup dan berkata, Kecurigaanmu bukan tanpa alasan. Jika orang itu benar-benar ahli dari Star Alhaven City, maka kita harus berhati-hati terlebih dahulu. Untuk bisa masuk dan keluar Tower of Slater sesukanya di bawah hidung kita dan lolos dari pengepungan lusinan Beast Kings, kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Hem, tunggu aku di sini. Aku akan melaporkan ini pada Raja dan melihat apa yang dia katakan, kata Sado setelah berpikir sejenak. Bayangan, apakah Raja telah menembus ke tingkat Kaisar dan keluar dari pengasingan? Sue Kuluo mengangkat alisnya dan bertanya dengan sangat gembira. Sang Raja masih berusaha menerobos ke tingkat Kaisar. Dia hampir mengambil langkah terakhir itu. Baiklah, kamu bisa menunggu di sini untuk beritaku. Setelah mengatakan itu, tubuh Sado berkilat sedikit dan melebur ke dalam kegelapan lagi, menghilang. Setelah sekitar satu batang dupa, Sado berjubah hitam kembali dan muncul di depan penatua agung yang sedang menunggu dengan sabar. Bayangan, apa yang Raja katakan? Sue Kuluo bertanya dengan cemas. Ye Chen Feng seperti duri di hatinya, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia ingin mencabutnya dengan paksa, tetapi dia tidak berani melakukannya. Raja berada pada saat paling kritis untuk menerobos ke tingkat Kaisar dan tidak bisa keluar dari pengasingan. Dia mengatakan kepada kita untuk tidak menyentuh Ye Chen Feng untuk saat ini. Namun, dia telah mengirimkan peringatan ke Singluo Sky City. Begitu Raja menerobos ke tingkat Kaisar, dia akan bernegosiasi dengan mereka dan membuat mereka mengkompensasi kerugian kita, kata Sado. Baiklah, kalau begitu biarkan Ye Chen Feng itu melompat-lompat selama beberapa hari lagi. Meskipun Sue Kuluo adalah tetua agung kota pembantaian, dia tidak berani melanggar perintah Raja Pembantaian. Bahaya semakin dekat dan dekat, tapi Ye Chen Feng sama sekali tidak sadar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam menyempurnakan pil pembersih sum-sum. Fiu, akhirnya aku mengekstraksi semua kotoran dari bahan-bahannya. Ye Chen Feng menghela nafas panjang. Dia menghabiskan hampir dua hari mengekstrak kotoran dari inti monster Raja Penyusuan Wu, buah eksekusi monster, persik darah seribu tahun, dan rumput jiwa sanguin. Dia menggabungkan mereka dengan sumber jantung laut dan mulai menyempurnakan pil pembersihan sum-sum. Proses pemurniannya sangat mulus. Di bawah api spiritual hijau, empat pil merah darah seukuran lengkeng muncul di kuali. Mereka ditutupi dengan tanda. Keberhasilan pil pembersih sum-sum sudah dekat. Ye Chen Feng tidak lengah. Dia menelan semua air takdir surgawi di mulutnya dan langsung memulihkan kekuatan jiwanya. Dia fokus pada menyempurnakan pil. Dengung, 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 dengung. Setelah dua jam berikutnya, getaran yang menusuk telinga terdengar di dalam kuali. Empat berkas cahaya merah darah melonjak keluar dari kuali, mengibaskan tutup kuali dan mengenai segel di ruang pelatihan. Sejumlah besar awan berwarna merah darah menyebar dari langit-langit. Sebuah fenomena, pil pembersih sum-sum akhirnya selesai. Untuk pil jiwa langkah surga kelas atas seperti pil pembersih sum-sum, ketika berhasil disempurnakan, sebuah fenomena akan muncul. Pil jiwa langkah surga kelas atas yang tidak muncul hanya dapat dianggap sebagai produk setengah jadi. Awan darah membuat kekacauan di ruang latihan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Kemudian, mulai bergulir dan surut. Itu bergegas kembali ke tungku api nyata dan memasuki empat pil pembersih sum-sum, yang selanjutnya meningkatkan kualitas pil. Pil pembersih sum-sum, saring. Setelah memurnikan pil pembersih sum-sum, Ye Chen Feng tidak ragu untuk melemparkan pil pembersih sum-sum ke dalam mulutnya. Dia memutar enam perisai Dewa Meridian untuk menyempurnakannya, mengeraskan sum-sumnya. Pil pembersih sum-sum ini benar-benar layak disebut sebagai pil ilahi sum-sum tempering. Selama proses pemurnian ramuan pembersih sum-sum, Ye Chen Feng merasakan gelombang energi murni memasuki sum-sum tulangnya, mengubah sum-sum tulangnya dan mengubah darah di tubuhnya. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari pori-porinya, membuatnya merah. Meskipun proses tempering marau masih menyakitkan, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang kuat untuk bertahan. 30 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen. Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari satu hari untuk memperbaiki pil pembersih sum-sum. Akhirnya, dia mencapai 60 persen dari alam pemurnian sum-sum. Kekuatan fisiknya sendiri telah mencapai kekuatan 1.200.000 Jin. Setelah beristirahat sejenak, Ye Chen Feng tidak ragu untuk mengeluarkan pil pembersih sum-sum kedua dan melemparkannya ke mulutnya. Dia terus menyempurnakan pil pembersih sum-sum, mengeraskan sum-sum dan sum-sumnya. Meskipun efek dari eliksir pembersihan sum-sum kedua tidak sebaik yang pertama, Ye Chen Feng masih berhasil mencapai 90 persen dari alam pemurnian sum-sum dengan bantuan eliksir pembersihan sum-sum ini. Dia hanya selangkah lagi dari lingkaran besar. Kemanjuran pil pembersih sum-sum terus menurun, dan sejumlah besar racun pil muncul di tubuhnya. Ye Chen Feng tidak ingin menyianyiakan pil pembersih sum-sum yang diperoleh dengan susah payah ini. Sebaliknya, ketika dia telah membunuh Raja Penyu Hitam dan menggali jantungnya, Ye Chen Feng melakukannya untuk memperbaiki sum-sumnya. Menyaring Ye Chen Feng membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal api roh hijau. Itu melilit jantung Raja Penyu Hitam, memurnikannya menjadi masa darah merah cerah. Kemudian, dia menelannya ke dalam perutnya. Black Turtle King adalah level 4 Heavenly Beast. Jantungnya mengandung vitalitas dan energi darah yang kuat. Saat menyatu dengan sum-sum Ye Chen Feng, itu dengan cepat mengubah sum-sumnya, membantunya menyelesaikan transformasi terakhir dari darahnya. Semua sum-sumnya berubah warna menjadi emas gelap. Setelah sekitar setengah jam, kekuatan fisik yang kuat meletus di dalam tubuh Ye Chen Feng. Setelah memurnikan hati Raja Penyu Hitam, Ye Chen Feng akhirnya mengambil langkah terakhir dan mencapai kesempurnaan batas penyulingan sum-sum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!